Satusan keluarga ekonomi lemah di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota menerima bantuan sembako yang digalang Pertamina dan Hiswanamigas. Bantuan tersebut diserahkan langsung ke rumah warga penerima sehingga bantuan tersebut bisa tepat sesaran dan membantu masyarakat. Menekan dampak kenaikan harga BBM bagi warga ekonomi lemah di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Pertamina, Patraniaga, dan sejumlah pengurus serta anggota Hiswanamigas. Wilayah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota membagikan ratusan paket sembako di daerah tersebut. Pembagian sembako yang melibatkan pihak kepolisian itu dilakukan atau dibagikan langsung ke rumah-rumah warga penerima yang sebelumnya telah didata. Pembagian sembako itu diharapkan dapat menekan dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Pertamina, Patraniaga, dan sejumlah pengurus serta anggota Hiswanamigas Wilayah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota membagikan ratusan paket sembako di dua daerah tersebut kegiatan berlangsung di sejumlah titik lokasi. Kami dari Pertamina, Patraniaga, wilayah area sumbar, dan Hiswana, Payakumbuh dan 50 Kota menyiapkan 200 paket bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar Payakumbuh dan 50 Kota. Dengan bantuan yang diberikan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kenaikan harga BBM dapat mengurangi beban mereka sehingga mereka tidak merasakan dampak yang luar biasa. Sebelumnya, bantuan sembako juga diserahkan Pores Kabupaten 50 Kota bagi puluhan pengendara becak motor dari sejumlah kecamatan di Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Eduard, TVRI, Sumatera Barat.